Berjarak lebih kurang 5 meter dari titik kejadian Tulang belulang sepertinya dimangsa oleh hewan buah selain Kami melaporkan ini temuan kaki dari miris sekali ya Disini sesosok penemuan dari kaki Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dan kemudian melanjutkan perjalanan. selamat menikmati setelah makan siang ya setelah makan siang kita akan lanjutkan lagi perjalanan menuju camp di hari pertama ini sebuah perjalanan yang cukup dramatis setelah tadi kami dan tim mengalami kesalahan teknis pada jalur yang salah akhirnya kami telah tiba ke jalan yang benar dan tim siap melanjutkan perjalanan di belakang lagi break hanya akan 45 derajat kurang lebih tim sedang berusaha untuk melintasinya semangat semangat eh bahaya sekali ini aduh bahaya sekali Sampai kamu Sampai kamu Lihatlah awak Berangkat sedikit Semangat Tim juga menemukan Unit jerat Yang sudah tidak aktif lagi Baik kami melaporkan Ini temuan Kaki dari Hewan yang dimungkinkan Adalah kijang atau rusa Miris sekali ya Di sini Sesosok penemuan Dari kaki Hewan liar Yang belum kami simpulkan Bentuk dari hewan ini Yang binatang lainnya makannya Itu guys kepalanya guys Coba dokumentasinya Ini mati-mati Apu mati konyol namanya Miris sekali ya Tidak diketahui dengan pasti Ini jenis hewan apa Belum bisa menyimpulkan Satu kepala dengan satu kaki Sisa dari tulang belulang Dari hewan yang mati dengan mengenaskan Miris sekali ya Ini terlihat seperti tulang ekor Berjarak lebih kurang 5 meter Dari titik kejadian Tulang belulang dari hewan tersebut Berserakan ya Sepertinya dimangsa oleh Hewan buas lain Lagi jerat yang kita temukan Masih Masih siap Memangsa korbannya Untuk menghindari hal-hal Seperti apa yang kita tadi saksikan Rekanan dari personil Siap untuk Menonaktifkan dari jerat ini Oke dilongkarkan dulu Terus talinya itu digoyang Ditekan bagian bawah Masih Bisa Oke Nah dengan demikian Itu tidak akan lagi Menjerat Dari hewan Liar di hutan Gunung patah ini Oke selamat malam semuanya Rekan-rekan tim Sudah beristirahat Dan sampai jumpa Besok pagi Wah Wah selamat pagi semuanya Sekarang pukul 6.45 menit Kita sudah bangun Dan masih Sangat nyaman ya Di dalam Peralatan tidur masing-masing Ternyata Gunung patah Tidak terlalu dingin Tidak terlalu berat Seperti yang dibayangkan Sekitar 37 derajat celcius Di pagi hari ini Mungkin besok Sampai 40 derajat Jadi Tidak perlu Membawa perlengkapan yang lengkap Oke Yang santai saja Tidak terlalu berat Kalau dibungkul itu Sekitar Pintabak Setaran Jangan Jangan bertanya-tanya lagi ya Dengan Berita hoag di patah Itu sudah kami sampaikan Apa tuh Apa tuh Disini itu Tidak terlalu dingin Angat Ayo Bang Arief Selamat pagi Bagaimana ngoroknya Lancar Ngorok hari ini Hah Tidak ngorok hari ini Ah berarti nyenyak Anda tidur Kalau Anda tidak ngorok Berarti nyenyak tidur Hutannya jarang Bisa menegak 30 ton Tim sedang sarapan ya Sambil cemil cemilan Dan kopi pagi Sebelum nanti kita Melakukan sarapan inti Makan pagi Dan Melanjutkan perjalanan Kawah dulu Tapi kalau aku ngomong Kekawah atau tidak Singgah kawah Atau Ida singgah kekawah Itu tidak akan terkejar danau Kita tetap ngecam di punggungan kan Kalau mungkin Kalau hari ini Kita kejar danau Kita terkejar Oh terkejar Ini lagi Briefing untuk Menentukan jalur Yang akan kita pilih Kita dapat Ke destinasi selanjutnya Setelah nanti Dari top Nah persiapan Ke danau Oke tim sudah bersiap Untuk memulai perjalanannya kembali Yuk kawan-kawan Ada baiknya Sebelum kita melanjutkan perjalanan kembali Kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga Allah memberikan kita kekuatan Kesehatan Siap Bedisi Bedisi gunung patah Semakan Udah Patah Kelora dan punggungan Sekarang pukul Dua belas Sekuluh ya Tim Sudang Istirahat makan Sudang berkemas Lagi persiapan Untuk Melanjutkan perjalanan Kita disponsor ya Oleh Gap Channel Terima kasih Gap Buat cangkirnya Tepat pukul 1 ya Dari peristirahatan Tim sudah kembali melanjutkan perjalanannya 20 menit perjalanan ya Terlihat orang-orang lemah ini Sudah mengeluh dan beristirahat Masih semangat Masih semangat semua ya Masih semangat Mantap Tepat pukul 1 ya Tepat pukul 1 ya Oke, kita masih di perjalanan menuju ke puncak Tim leader menyuarakan Di depan sana mereka kebingungan untuk menemukan jalur Jadi tim leader dan sweeper Standby di belakang untuk memastikan Di peristirahatan terakhir Sebelum menuju ke puncak Tim sudah mulai bergegas Untuk dalam maksimal satu jam Kita akan tiba di top gunung api patah Suasana di sekitaran puncak Sekitar 15 menit lagi Kita tiba di puncak gunung patah Ini di pelataran sisi Kita akan segera tiba di puncak Oke kawan-kawan kita menemukan jejak sepertinya ini hewan jenis tapir tapi ini besar oke terlanjubkan tidak telah perjalanan panjang akhirnya kita telah tiba di puncak Gunung Patah Oke selamat datang siap Bang mantap patah mantap 14 hari mana mana main selamat selamat Oke kawan-kawan setelah dua hari perjalanan yang cukup dramatis akhirnya kita tiba di top patah pukul 3 15 sore hari ini ya setelah dua hari perjalanan dan selamat untuk kawan-kawan yang sudah tiba bersama kami untuk yang dirumah ikuti kami silahkan yang mau kesini khususnya orang Bengkulu pendaki Bengkulu jangan pernah menyerah untuk tiba di sini walaupun dengan agaranya pas patung terima kasih yuk wuuhu puncak patah mantap kita jam 4 turun silahkan foto-foto silahkan bikin video jam 4 kita turun jam 3 jam 3 jam 50 lah siap-siap enggak bikin konten terserah jadi gantian akhirnya tiba di sini tanpa halangan sesuatu yang berarti ya untuk kawan-kawan dari tim 12 ini cita-cita dan kami telah mengwujudkan itu salam-salam buat Bang Eki dan kawan-kawan yang lain Bang Eki sini dong jangan patah semangat pokoknya masih ada kesempatan untuk sini siap bisa oke kawan-kawan dari top patah kami melaporkan bahwa sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan ke danau dan arah kawah tetap ikuti kami terima kasih supportnya dari GAP channel sekedar pesan untuk teman-teman yang mau kesini siapkan logistik yang pas fisik yang pas juga pengetahuan navigasi sama radio komunikasi ini sangat penting untuk memperlancar ke Gunung Patah jadi sekitar dua hari kami tiba di sini puncak tertinggi 2817 MDPL Gunung Patah di hari Kamis tanggal 11 ya 2023 11 Agustus 2023 terima kasih untuk GAP channel semoga sukses baik kawan-kawan sekarang pukul 16.20 ya kita memutuskan untuk camping di tempat ini mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan kita untuk lanjutkan perjalanan jadi kami memilih tempat ini sebagai tempat camp area untuk beristirahat oke selamat pagi ini lagi di sesi sarapan di hari ketiga ya gimana bang ketiga malam kedua ini game kedua kami di lembah macan saya sebutkan disini namanya lembah macan karena banyak habitannya disini pergerakannya di ketinggian 2700 disini di bawah kaki puncak gunung patah dan hari ini rencananya setelah makan pagi itu ke danau ke kawah mudah-mudahan nanti sore kami tiba di danau temutan ngorok-ngorok di kolom bisa aku tak terima kasih bukan apa nge-ngor itu baik agak-agak-agak agak-agak tim udah sarapan ya dan kami siap packing untuk melanjutkan perjalanan makanan bro agak jauh nak bapak agak jauh nak bapak pagi ini perjalanan akan kita mulai menuju arah 160 derajat pada kompos saat ini memulai persiapan navigator sedang memberi arahan kepada tim kalau kayu dia orang berjalan kan telah dimulai dan tebing-tebing curam telah menanti kami menuju danau dan kawah aduh 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 ters aduh 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 asik terima kasih untuk kami berada di pelataran kecil menuju kawah dan danau temutan thank you berikut jejak yang kami temukan di jalur gunung patah menuju danau jejak si loreng setelah 90 menit perjalanan tim memutuskan untuk istirahat kenampakan cakar pada pohon di tengah hutan sini tidak ketemu sekarang kita masih berada di 2730 mdpl dan kita menuju pelataran bawah di 2720 mdpl untuk menuju ke kawah gunung patah oke kita lanjutkan perjalanan ini tim sedang melakukan penebasan untuk membuat jalur ya karena kita lagi buka jalur terkutup jalan oke yang belakang menyusul tinggal turun selamat menikmati selamat menikmati jam 1221 menit waktu indonesia barat hari jumat tanggal 11 agustus 2023 dan sebentar lagi kami menuju kawah gunung patah terima kasih terima kasih gab channel navigator gimana kita kesana ke kawah oh ke arah kawah berarti yang disebelah sana itu jadi kita kesini yang warna merah oke nanti yang warna hijau muda ini jalan pulang oke siap langsung pergi aku buka aktivitas kawah itu bagus iya selamat menikmati dari jarak yang cukup dekat kita sudah dapat melihat ada kawah di depan kita saat ini kita sudah berada di lereng dari kawah kamera tolong disini juga kita menemukan spesies bunga padi perjalanan 3 hari di lereng Setelah 4 hari perjalanan melintasi hutan belantara di gunung-pegunungan Raja Mandara ini Pada hari kedua kami telah tiba di top atau di tempat ini Dilanjutkan dengan hari ketiga kami telah menyelusuri bagian dari kawah gunung patah Dilanjutkan menuju danau dan hari ini pada hari keempat kami telah kembali tiba disini Untuk kawan-kawan yang penasaran dengan siapa saja yang terlibat dalam pendekian ini Baik kami akan memperkenalkan diri Saya Apriaka dari Selater 28 bertindak sebagai ketua tim Saya Jono Diguna dari Klan Hodder bertindak sebagai leader Oke hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Saya dari Kepahyang Resio Irawan Karnadi sebagai navigator dalam kegiatan ekspedisi ini Telah menuntaskan tiba di punca gunung patah Lalu ke kawah ke danau dan hari ini misi telah selesai Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Inkeke dari Tagana Kota Bungkulu Dan saya dari tim 12 Dan wakil dari ketua ekspedisi gunung patah ini Halo saya Arief dari anggota tim ekspedisi gunung patah via Pagar Alam Hari ini kami sudah menyelesaikan ekspedisi Top gunung patah, kawah dan danau Dan hari ini kami tiba kembali ke top gunung patah Bersama teman-teman dengan selamat Terima kasih Saya Iwansa Putra Saya Yudha Saya Robin Sasugara Saya Yandel Saya Afadjar Usadamat dari Himpunan Masjidwa Manajemen Saya Ruli Apiansha dari Buana Rimba bertindak sebagai sweeper Gunung patah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Patah cuy, patah Kepatah 14 hari Mana main Dua hari lah Dua hari lah Dua hari lah Terima kasih telah menonton